Intro Mister Indonesia hampir sama halnya dengan kontes kecantikan yang telah ada selama ini Namun, Mister ini adalah sebuah ajang yang baru untuk diikuti oleh Beauty Pigeon Sabtu malam bertempat di salah satu hotel di Kota Padang melakukan press conference untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen atau pageant lovers yang banyak muncul di akun Instagram Nasional Direktur Mister Indonesia 2022 Rizal Manuru menyebut ajang Mister ini bisa menjadi wadah bagi wanita-wanita Indonesia untuk menampilkan bakat serta kemampuan mereka Rizal Manuru berharap kedepannya Mister bisa dikenal luas oleh masyarakat Kedepan diharapkan melalui ajang ini bisa mengangkat nama besar Indonesia di gancah internasional Mister Indonesia ini kedepannya saya berharap selaku Nasional Direktur yang dari Sipi Gemilang Cairan Santara Saya berharap ini lebih terkenal seperti Beauty Pigeon yang sudah hadir sebelumnya yang ada di tanah air Karena saya ingin tujuannya adalah menjadikan kontes kecantikan itu suatu wadah untuk para perempuan Indonesia menunjukkan talent bakat-bakat atau skill yang mereka miliki dan juga khususnya untuk lebih mencintai tanah air di daerah tanah kelahiran khususnya Sementara itu CEO CV Gemilang Cahaya Nusantara Kelaranisa mengatakan bahwa sukses tidak berhenti pada satu momen saja Artinya melalui ajang ini bisa mendorong untuk hal-hal baru sehingga bisa memotivasi untuk menjadi pribadi lebih baik dan berprestasi Saya menaunginya dengan CV Gemilang Cahaya Nusantara untuk ini saja sih, untuk membuktikan bahwa sukses tidak berhenti pada satu momen saja Tapi agar menjadi sukses kita harus menerus mendorong diri kita memperlajirkan hal-hal baru sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan terus berprestasi Grand Final Mister Indonesia 28 Mei bulan depan Kita ada 34 provinsi tetapi Sumatera Barat mendapatkan kesempatan khusus yaitu mengirimkan 2 wakil Ajang Grand Final Mister ini dilaksanakan pada 28 Mei mendatang yang diikuti oleh 34 provinsi di Indonesia Yang mana Sumatera Barat mendapat kesempatan untuk mengutus 2 orang perwakilan dalam ajang ini Sandi Eka Putra, Padang TV